kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kenapa kita butuh statistik dalam pengukuran suatu variable statistik itu ya, seperti kita ketahui bahwa statistik itu sebagai alat menghitung atau alat untuk mengukur besarnya anggota sampel yang diambil dari populasi ini sudah saya bahas di video sebelumnya ada 3 metode sampling kemudian sistematis dan serata kemudian statistik juga itu sebagai alat menguji valitas dan repulitas instrumen ini akan saya bahas di sini untuk teknisnya nanti akan ada video tersendiri kemudian teknik untuk menjanjikan data sehingga data lebih komunikatif kemudian alat analisis data serta untuk menguji hipotesis oke, dalam proses penelitian di mana posisi statistik digunakan statistik itu, digunakan itu posisi di mana seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan penelitian kita awali dengan menentukan masalah terlebih dahulu kita merumuskan masalah terlebih dahulu berdasarkan remusan masalah yang kita usulkan nanti kita cari teori-teori yang relevan agar masalah yang kita usulkan itu bisa kita selesaikan begitu ya kemudian dari teori yang sudah kita paparkan serta teori tersebut harapannya dapat menyelesaikan masalah yang sudah kita rumuskan terkadang kita dihadapkan dengan populasi yang cukup besar sehingga perlu kita gunakan teknik sampling kenapa? karena misalnya kita memiliki keterbatasan sumber daya manusia sumber daya anggaran sumber daya waktu sehingga perlu dilakukan sampling sehingga dari populasi sasaran yang kita definisikan begitu kan? kita tentukan banyaknya sampelnya nah ini perlu statistik kemudian dalam hal mengumpulkan data terkadang dalam pelitian sosial itu kita menggunakan variable-variable yang tidak dapat diukur secara langsung sehingga kita perlu instrumentasi perlu instrumentasi oke, nah disini instrument tersebut harus memenuhi dua kriteria yaitu kriteria valid dan kriteria reliable alat ujinya yaitu uji validitas dan rapiditas nah itu perlu juga statistik begitu ya oke selanjutnya yaitu menyajikan data ini juga perlu statistik menganalisis data dan pembahasan ini juga perlu statistik oke, perhatikan judul berikut ada tiga case atau tiga kasus yang pertama adalah efektivitas facebook sebagai media dakwah alternatif di kota Semarang kasus kedua adalah pengaruh tingkat keharmonisan rumah tangga terhadap prestasi akademik anak kasus ketiga adalah hubungan antara tingkat pendidikan dan usia menikah oke ini adalah kasus apa namanya simulasi saja oke dari ketiga case ini kita harus apa namanya menentukan menentukan mana variable-variable yang ada dalam kasus tersebut oke sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu definisi variable jadi variable adalah suatu karakteristik yang dapat diukur baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan kita duga sehingga kalau kita kembali ke kasus disini ketiga kasus ini ya dari tiga kasus ini ada variable yang dapat diukur secara langsung ada juga yang tidak dapat diukur secara langsung misalnya variable tingkat pendidikan ya tingkat pendidikan itu kan bisa diukur secara langsung ya diukurnya dari mana ya dari ijazahnya kan begitu kan ya usia menikah ya dilihat dari buku nikahnya tapi kalau keharmonisan rumah tangga ya itu variable-nya tidak dapat diukur secara langsung bisa diukur tapi tidak secara langsung bisa diukur dengan cara kita mencari teori-teori atau definisi yang relevan terkait keharmonisan tingkat keharmonisan kita cari teori-teorinya baik dari jurnal maupun buku disana pak kita cari definisinya ya dari teori tersebut nah kemudian kita tandain ya keywordnya yang kita akan jadikan indikator dari definisi tingkat keharmonisan rumah tangga dari indikator itu baru kita susun angketnya budur itemnya ya jadi dalam mengukur budur item itu kita harus mencari ya mencari indikatornya berdasarkan teori definisi teori itu sudah saya bahas di video sebelumnya oke kemudian prestasi akademik anak nah ini juga bisa diukur secara langsung dari segi IPK misalnya kalau mahasiswa kan begitu kan ya IPK nya kita bisa lihat IPK nya nilainya berapa kan itu bisa diukur secara langsung begitu kemudian kalau media dakwa nah ini juga kan tidak dapat diukur secara langsung media dakwa itu kita harus cari dulu teorinya dari teori itu kita tentukan indikatornya baru kita susun budur itemnya oke tapi sebelum kesana sebelum kesana kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan pengujian variable-variable tidak dapat diukur secara langsung tersebut yang tadi ya kasus tiga kasus tadi angket yang sudah kita susun sebelum kita sebarkan keresponan asli kita ujikan terlebih dahulu ke responden uji coba disini kita perlu uji validitas dan habilitas apa itu responden uji coba misalnya saya ingin melakukan survei di mahasiswa semester responden aslinya ya populasi sasarannya kita tentukan kemudian diperoleh sampelnya dan responden aslinya adalah di mahasiswa semester 3 mulai semester 3 sampai dengan semester akhir nah yang saya jadikan semester 1 saya jadikan sebagai responden uji coba tujuannya apa tujuannya untuk menguji angket yang sudah saya susun ya instrumen yang sudah saya susun sebelum saya sebarkan keresponan asli itu diujikan dulu keresponan uji coba yaitu di semester 1 kenapa perlu dilakukan uji apa uji instrumentasi ya karena misalnya saya ilusinan begini angket yang sudah saya susun itu kan harapannya kan alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan begitu kan nah karena variabelnya abstract ya maka diukurnya menggunakan angket kan begitu nah tapi kalau misalkan misalkan berat badan ya saya ingin menguji berat badan seseorang itu nyatanya berapa berat badannya misalnya begitu nah dengan menggunakan pengukur berat badan kita akan tahu ya kalau diduga orang tersebut berat badannya 50 kg maka ketika diukur menggunakan alat pengukur berat badan misalnya 50 kg nah itu berarti timbangannya timbangannya atau alat ukurnya itu valid ya begitu dan seterusnya diuji berkali-kali 50 kg terus maka itu valid dan rehabilitas tapi kalau misalnya orang tersebut ya berat badannya itu kemungkinan 50 kg dan ternyata diuji 100 kg berat badannya maka alat pengukur berat badan itu tidak valid kan begitu nah begitu juga dengan instrumen kita harapannya ya bisa mengukur variable yang kita usulkan tapi kalau tidak diuji validitas dan rehabilitas kita tidak tahu alat ukur kita itu sebenarnya itu valid atau tidak kan begitu sehingga perlu diuji instrumentasinya nah setelah ujinya kita sebarkan angkatnya ke resumen dicoba misalnya di semester 1 kemudian kita analisis menggunakan validitas dan rehabilitas angkat yang kita gunakan itu memenuhi dua kriteria ini atau tidak jika memenuhi dua kriteria ini bisa kita sebarkan ke responden asli atau di semester 3 sampai akhir ya begitu sehingga disinilah perbedaan antara pelitian kuantatif dan kualitatif dalam pelitian kuantitatif kita sudah siapkan di awal kita persiapannya itu di awal sebelum kita ke lapangan kita siapkan instrumentasinya kemudian kita uji validitas stabilitasnya jika sudah siap semua baru kita laksanakan ke lapangan kita uji di responden asli begitu oke kemudian dalam setelah kita apa namanya paham terkait validitas konsep dasarnya ya tadi ya konsep dasarnya dalam variable itu nanti dimungkinkan muncul variasi nilai kan begitu nah kemungkinan akan nanti kan akan menghasilkan data nah data tersebut dalam statisik itu ada beberapa klasifikasi atau jenis datanya yang pertama adalah ada skala nominal ada skala ordinal skala interval dan skala rasio contohnya adalah sebagai berikut ya variablenya jenis kelamin nilainya adalah 1 untuk laki-laki 2 untuk perempuan maka jenis kelamin ini dapat dikatakan sebagai skala nominal apa itu skala nominal skala nominal itu adalah kata kursinya hanya 1 yaitu membedakan jadi pengkodean 1 2 itu tujuannya hanya untuk membedakan saja meskipun perempuan itu kita koding 2 bukan berarti perempuan lebih baik daripada laki-laki begitu juga sebaliknya jadi tujuan koding 1 2 itu hanya untuk membedakan maka itu jenis kelamin kita kategorikan skala nominal karena kode 1 2 hanya membedakan saja yang kedua adalah tinggal pendidikan oke disini SD saya koding 1 SMP saya koding 2 SMA saya koding 3 4 sebagai perkulaan tinggi maka ini dapat dikatakan skala ordinal definisi definisi skala ordinal itu adalah selain membedakan itu ada tingkatan kan begitu kan ya nah disjelas ya SMP lebih baik daripada SD SMA lebih baik daripada SMP perkulaan tinggi lebih baik daripada SMA SMP sampai dengan SD sehingga disitu jelas 1 2 3 nya ada meaning atau ada nilainya 2 3 4 jelas lebih baik daripada 1 seperti itu sehingga tingkat pendidikan terakhir itu kita kategorikan kemungkinan nanti skalanya adalah skala ordinal kemudian ada skala interval misalnya variable tingkat kepuasan saya koding 1 sangat tidak puas 2 tidak puas 3 biasa 4 puas 5 sangat puas nah ini saya koding 1 2 3 4 5 nah ini disebutnya atau saya klasifikasikannya sebagai skala interval nah kalau yang terakhir rasio itu adalah misalnya usia variable usia berapapun usianya misalnya usia itu kan bisa misalnya 5 tahun 4 bulan atau 5,4 tahun kan begitu kan ada ada desimalnya maka kalau misalnya ada desimalnya atau ada kemungkinan nilai 0 maka itu masuk sebagai skala rasio oke variable ini sudah saya bahas tadi ya ada variable yang dapat diukur secara langsung ada variable yang tidak dapat diukur secara langsung variable yang dapat diukur secara langsung contohnya adalah tinggal pendidikan berat badan status kerajaan dan seterusnya tapi kalau unobserved variable atau variable yang tidak dapat diukur secara langsung atau variable latent yaitu variable yang tidak dapat diukur secara langsung dari subjeknya, tetapi harus melalui indikatornya, mengukurnya contohnya adalah tingkat motivasi kecerdasan, semangat bekerja tingkat keharmonisan rumah tangga seperti case yang kedua tadi dan seterusnya bagaimana cara mengukur atau bagaimana kita mengukur semangat kerja seseorang misalnya begitu ya, pariapunnya adalah semangat kerja seseorang, maka kita harus merebuskan indikator-indikator semangat kerja misalnya, semangat kerja seseorang dapat dilihat dari misalnya, ini ada teori menurut teori A pada tahun 2019, misalnya begitu ya bahwa semangat kerja itu ada indikatornya, misalnya indikatornya ada A, B, C, dan seterusnya begitu, kita harus cari dulu indikatornya berdasarkan teori teorinya bisa dari jurnal, bisa dari buku kalau bisa dari jurnal nah alat pengujian questioner-nya ya, itu setelah kita susun questioner, kita uji uji coba kan, questioner-nya keresponan uji coba jika angkat yang sudah kita susun, kemudian kita sebarkan keresponan uji coba, kemudian kita ukur ya menggunakan valid asabilitas dan memenuhi kriteria valid dan reliable maka angkat yang sudah kita siapkan tadi dan kita uji itu kita sebarkan keresponan asli jadi, respon angkat yang kita sebarkan keresponan asli ini merupakan respon yang sudah sorry, angkat yang sudah memenuhi uji validitas dan rehabilitas seperti itu jadi, instrumen yang baik itu harus memenuhi dua kriteria yaitu validitas dan rehabilitas oke berikut adalah secara visualisasi supaya lebih mudah di gambar yang pertama ini harapannya itu kan menuju titik pusat ya ternyata ini semuanya tidak berada di titik pusat ya, tidak berada di titik pusat melenceng ya nah, tapi disini konsisten maka ini dikatakan reliable tapi tidak valid kan begitu ya nah, instrumen boleh jadi bisa seperti ini atau angkat yang kita susun bisa jadi seperti ini dia itu reliable tapi tidak valid misalnya begitu ya atau boleh jadi seperti ini ya jadi, semuanya tidak mengenai titik pusat dan tidak konsisten maka ini validitasnya rendah dan rehabilitasnya rendah jadi dia sudah ada sebagian yang sudah mendekati titik pusat ini ya tapi dia rendah realitasnya karena tidak mencapai titik pusat dan rehabilitasnya juga tidak bagus ya karena menyebar jadi kasus pertama dengan kasus kedua dengan kasus ketiga ini sama juga ya jadi kasus gambar dua dan tiga ini tidak bagus ya satu, dua, tiga ini tidak bagus nah, yang bagus adalah seperti ini jadi mengenai titik pusat ya juga konsisten nah, ini namanya valid dan reliable jadi harapannya instrumen itu ya memenuhi dua kriteria yaitu valid dan reliable seperti itu nah, uji validitasnya alat ukurnya menggunakan ujinya namanya korelasi ya, korelasi nah, nanti kita lihat p-value-nya mana yang kecil dari masing-masing indikator jika p-value itu kecil maka dikatakan valid maksudnya bagaimana p-value-nya itu lebih kecil daripada alpha-alpha-nya misalnya kita tentukan 5% atau 0,05 misalnya nilai sik-nya nilai sik atau nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 maka itu dikatakan valid misalkan ada satu putir item pertama misalnya nilainya 0,04 karena 0,04 itu lebih kecil daripada 0,05 maka dikatakan valid tapi misalkan ada putir item misalkan item nomor 10 nilainya nilai sik-nya misalnya atau nilai p-value-nya adalah 0,07 maka itu dikatakan tidak valid kalau alphanya 5% atau 0,05 karena 0,07 lebih besar daripada 0,05 untuk mengukur reliability itu menggunakan kerombak alpha kerombak alpha disini nilainya kalau bisa itu lebih dari 0,7 maka dikatakan reliable intinya mendekati mendekati 100 atau mendekati 1 ini kan 0,7 kan 70% ibaratnya akan lebih bagus itu mendekati 100 maka dikatakan reliable oke saya kira itu pembahasan konsep dasar terkait validitas dan validitas saya kira cukup sekian terima kasih selamat menikmati